Hei awal semua, balik lagi bareng gue Fian Rafaid dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battlethorpe Devon ini yaitu Benua Kaisar Dan tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, kemunculan jiwa Supreme ini sungguh sangatlah mengejutkan Hei bocah, aku mempersiapkan semua ini untuk wanitaku Namun aku tidak menyangka ternyata jepit rambut itu telah diberikannya kepadamu Saat kata-kata itu perlahan keluar, sebuah bayangan perlahan muncul di depan Zayan Dia menggunakan jubah kekaisaran yang sangat agung Saat ini sosok itu membelakangi Zayan Dia memancarkan aura yang tidak tertandingi Aura yang sangat luar biasa Zayan lalu menangkupkan tinjunya Dia pasti mendengar apa yang diucapkan oleh Sang Supreme kepadanya Namun Zayan sama sekali tidak takut Sebaliknya, dia melesat mundur dan kembali duduk bersilah Hei, kalau begitu cepatlah bunuh orang itu Dan jangan biarkan dia mengganggu ku Ucap dari Zayan dengan sedikit nada tidak sopan kepada Sang Supreme Dia tidak perlu bersikap terlalu sopan dengannya Dimana dia hanyalah seserta jiwa yang sudah dipersiapkan oleh Sang Supreme Meskipun itu hanya sebuah jiwa ataupun hantu dari Sang Supreme Tetap saja, dia memiliki aura yang sangat luar biasa Mendengar kata-kata Zayan ini Jiwa Sang Supreme ini lalu menoleh dan menatap ke arah Zayan Matanya terlihat dingin Hei bocah, berani-beraninya kamu berbicara seperti itu kepada aku Namun saat ini Zayan sudah duduk bersilah Dan dengan mata yang tertutup Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Sang Supreme Dia lebih memilih untuk terus melanjutkan pelatihannya Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan sekarang Kecuali kamu ingin melihatku mati di tangannya Ucap dari Zayan kepada jiwa Sang Supreme itu Setelah mendengar kata-kata itu Jiwa Sang Supreme ini hanya mengangkat alisnya sedikit Dan sudut mulutnya pun terangkat Menghadapi tingkat Zayan yang tiba-tiba menjadi lebih kuat Dan lebih kuat lagi sekarang Sang Supreme pun tidaklah marah Sebaliknya dia merasa ada perubahan yang besar Di dalam pola pikiran Zayan ini Dia merasa Zayan sekarang sudah lah dewasa Dan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya Dia bukan lagi seperti anak kecil di hadapannya sekarang Bahkan wanitanya sendiri pun ikut mengaguminya Hampir tidak ada seorang pun yang tidak mengaguminya sekarang Meskipun Zayan ini sebelumnya telah berkata Tidak sopan kepada Sang Supreme Tetap saja dia tidak bisa membunuh reinkarnasinya sendiri Dimana sebenarnya dia adalah bidak caturnya sendiri Jadi dari sudut pandang lain Zayan seperti dipaksa untuk bisa mewujudkan apa yang telah diimpikan olehnya Dia adalah bagian dari rencana Supreme itu sendiri Dia tidak bisa menghormati Sang Supreme Dan tentunya dia lebih memilih untuk menjadi dirinya sendiri di depan Supreme ini Saat ini Su Chang sedikit ragu-ragu saat dia melihat sosok Dengan menggunakan jubah kekaisaran di depannya Tetapi dia tidak mengenali sosok itu Dia hanya berpikir bahwa dia hanyalah mungkin bala bantuan yang Zayan panggil yang entah dari mana Namun ketika Sang Supreme ini mengangkat kepalanya Dan melihat semua skill yang sebelumnya sudah menyelimuti Zayan Skill-skill itu pun runtuh seketika Dia hanya memandang energi-energi yang sebelumnya dipersiapkan oleh Su Chang untuk Zaya Dan energi-energi itu pun hilang dan hancur seketika saat ditatap oleh Sang Supreme Ingat ditatap belum diapa-apain Tentu saja Su Chang pun langsung terkejut Dia segera menyusutkan matanya Di bawah armor dewa palsunya dia lalu bergumam Bagaimana mungkin energi pedang Si He Yang memiliki kekuatan Tai Su Hao Dan juga formasi imbun beku ungu dewa hitam Yang berisi kekuatan Tai Su Hao juga bisa runtuh hanya dengan satu kali tatapan saja Bahkan seseorang yang berada di langkah ke-7 Immortality Atau bahkan langkah ke-8 sekalipun Tidak mungkin bisa untuk bisa bertahan di dalam skill itu Namun orang ini bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan menatapnya saja Bagaimana dia bisa melakukan itu Gumam dari si Su Chang Hal ini benar-benar mengejutkan jiwanya Dan kemudian Sang Supreme pun lalu menatap ke arahnya Tiba-tiba ada sebuah tekanan yang sangat luar biasa Yang menyebabkan armor dewa palsu di tubuhnya ini hancur seketika Armor dewa palsu milik Su Chang ini bukanlah armor dewa palsu biasa Bahkan bisa disebut salah satu armor dewa palsu terkuat yang dimiliki oleh orang-orang dunia Tai Su Pada saat ini armor itu bisa hancur dan runtuh hanya dengan sekali tatapannya saja Tubuh Su Chang benar-benar terbuka Tidak hanya itu saja ekspresi ketakutan terungkap di wajah Su Chang Wajahnya benar-benar menjadi sangat pucat Karena dalam sekejap Su Chang juga telah mencoba semua metode Namun kenapa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali saat ini Tekanan yang luar biasa Tekanan ini sangatlah kuat Su Chang benar-benar merasa bukanlah apa-apa di depan sosok pria yang menggunakan jubah kekaisaran ini Su Chang lalu menggertakan giginya Pada saat yang sama dia benar-benar menggunakan segala cara untuk bisa terlepas dari tekanan itu Namun itu semua percuma Kemudian ada banyak cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya menyelimutinya Dia berharap dengan menggunakan seluruh kekuatan yang bisa dia lepaskan saat ini Dia akan terlepas dari tekanan itu Ini adalah teknik pemungkasnya Namun rupanya itu masih saja tidak berguna Kekuatan tekanan dari Sang Supreme ini tidak bisa dihancurkan dengan mudah Tekanan yang sangat luar biasa Aku khawatir kekuatan orang itu bukanlah berada di level immortality Namun bagaimana mungkin Seseorang yang berada di level immortality para dewa bisa muncul di tempat seperti ini Dunia Senki Apakah mereka mengetahui rencana orang-orang dari dunia Taishu? Maka mereka ada di sini untuk menghentikannya Pikiran itu terlintas tiba-tiba dan muncul di benak Su Chang Tetapi memang faktanya dia tidak punya kekuatan untuk melawan sosok yang berada di depannya saat ini Bisakah kamu mengizinkanku untuk menanyakan beberapa pertanyaan sebelum aku mati? Ucap dari Su Chang sambil menyerah dan tanpa daya menatap ke arah sosok yang berjubah kekaisaran di depannya ini Saat ini mata Sang Supreme terlihat dingin Dia tidak menjawab pertanyaan Su Chang itu Sebaliknya ketika Su Chang selesai berbicara Su Chang lalu melambaikan lengan bajunya Dan seluruh ruangan itu tiba-tiba terhenti Melihat kekuatan ini yang sangat benar-benar luar biasa dan berada di luar imajinasinya Su Chang benar-benar tidak tahu monster seperti apa yang dia hadapi saat ini Setelah itu udara di sekitaran Su Chang tiba-tiba melintir dan lalu meledak Ledakan yang sangat luar biasa pun bergemar di seluruh udara Buar melihat pemandangan itu Seluruh prajurit dari dunia Taishu yang tersisa merinding ketakutan Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mungkin tidak bisa dipercaya atau diterima oleh akal sehat mereka Ledakan itu benar-benar mengejutkan semua orang Termasuk Sang Permaisuri yang tiba-tiba mengangkat kepalanya Matanya yang indah lalu terbuka dan berkedip Matanya saat ini sudah dipenuhi dengan rasa keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan Dia juga tidak menyangka bahwa Zayan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan Namun di saat berikutnya Sang Permaisuri ini menatap ledakan yang terjadi tiba-tiba itu Matanya seolah-olah melihat dan menembus kobaran api Dan dia bisa melihat pemandangan yang ada di dalam kobaran api itu Mata indah Sang Permaisuri berangsur-angsur melebar Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah cantiknya Kekaguman di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi sebuah keterkejutan Tangan putih Sang Permaisuri ini lalu mengepal Dia tampak sedikit gugup kali ini Sang Permaisuri lalu membuka mulutnya sedikit dan meniupkan udara di depannya Segera setelah itu api yang dipicu oleh ledakan itu pun tertiup oleh angin yang sangat kencang Dan semua berubah menjadi kabut Hanya ada tiga sosok yang muncul di antara kabut itu Ingat Sang Permaisuri hanya membuka mulutnya dan meniup udara di depannya Api yang menyapu dari ledakan itu langsung tertiup Sama si cantik Chen Xianyuan Mata semua orang tanpa sadar terkejut dan tertuju ke arah yang sama Lalu mereka melihat sosok-sosok yang muncul di dalam kabut api tersebut Semua orang merasa penasaran Sekelompok prajurit dari dunia Taishu pun semakin penasaran Tentang siapa yang bisa meledakan skill yang sangat luar biasa seperti itu Mata Sang Permaisuri tiba-tiba menyusut Dan tubuhnya yang halus tidak bisa berhenti bergetar saat ini Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa dia akan bisa melihat sosok itu lagi Supreme Benarkah itu? Benar-benar kamu gumam dari Sang Permaisuri di dalam hatinya Mata Sang Permaisuri langsung dibanjiri oleh air mata Pandangan di sekitarannya menjadi kabur Matanya hanya terfokus kepada sosok yang semakin jelas terlihat itu Sosok pria berjubah kekaisaran muncul di depan matanya Dan itu benar-benar membuatnya terkejut Sementara itu sosok Suchang yang juga ikut muncul Di mata semua prajurit dunia Taishu Mereka melihat Suchang Mereka melihat Suchang yang benar-benar berantakan Pakaian Suchang ini sudah hancur Dan dia berlutut di depan pria berjubah kekaisaran itu Dia terlihat sangatlah menyedihkan di depan prajurit-prajurit dunia Taishu lainnya Bagaimana mungkin? Ini hanyalah sub-dunia dari dunia Senki Dimana tempat para sampah berada Kita orang-orang dari dunia Taishu tidak mungkin kalah Bagaimana mungkin kita bisa dikalahkan oleh para sampah seperti itu? Semua prajurit dari dunia Taishu tidak akan mempercayai pemandangan yang mereka lihat saat ini Suchang, sosok nomor satu dari dunia Taishu bisa dikalahkan dan terlihat seperti itu Namun semua yang terjadi saat ini adalah kenyataan yang harus mereka terima Mereka tidak tahu siapa pria yang menggunakan jubah kekaisaran itu Mereka hanya tahu tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu menakutkan Lalu di saat berikutnya mereka melihat Suchang berlutut di depan pria berjubah kekaisaran itu Armor Dewa Palsu yang digunakan oleh Suchang juga adalah armor tingkat atas Yang dibuat oleh keahlian tingkat atas dari dunia Taishu Dan mengandung bahan-bahan terbaik dan juga kuat yang tidak terhitung jumlahnya Armor itu sangatlah sulit untuk dihancurkan Meskipun armor itu memang bisa hancur Tetapi Suchang tidak pernah membayangkan bahwa armor itu dapat dihancurkan dengan sangat mudah Situasi ini membuat jiwa Suchang benar-benar terguncang Dia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi saat ini Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat pria berjubah kekaisaran di depannya ini Bahkan jika dia mati sekalipun dia tidak akan bisa mengubah apapun sekarang Benar saja aku masih meremehkan dunia Senki Tetapi kamu tidak akan bisa menghentikan dunia Taishu yang akan menyerang dunia Senki Setelah mengetahui bahwa perlawanannya tidak membuahkan hasil Dia pun lalu mencibir ke arah Supreme Di saat berikutnya setelah Suchang berkata seperti itu Tubuh Suchang tiba-tiba mengembang dan kemudian meledak Darah dan dagingnya itu berterbangan kemana-mana Tubuh fisiknya pun hancur dan hanya menyisakan jiwanya saja Pada saat ini Suchang tahu bahwa sebenarnya tidak ada jalan untuk dia bisa selamat Jiwanya lalu menjerit Namun Sang Supreme memilih tidak langsung memusnahkan jiwanya Melainkan dia dibiarkan tetap melayang di udara Seolah-olah Sang Supreme ini sengaja melakukan itu semua Agar menjadi pelajaran untuk orang-orang dunia Taishu yang tersisa di sini Pada saat itu juga ratusan dari Taishu Senju langsung membuka mulut besar mereka Dan langsung menembakkan ratusan sinar cahaya yang keluar dari mulut mereka tanpa ragu-ragu Tentu saja target mereka saat ini adalah sosok yang menggunakan jubah kekaisaran Yang telah berhasil membunuh Suchang dengan apa caranya atau gimana caranya Suchang ini bisa mati seperti itu Akibat fluktuasi energi yang mereka timbulkan dan memiliki energi yang sangat luar biasa Sehingga berhasil membuat seluruh istana abadi Nirwana ini bergetar hebat Dan tampaknya ruangan tersebut pun menjadi sangat tidak stabil Ini adalah aura yang ditembakkan oleh seratus Taishu Senju Ratusan sinar cahaya pemusnah mengejutkan semua orang saat ini yang melihat pemandangan itu Bahkan para prajurit dari dunia Taishu satu demi satu melesat mundur menjauh Karena mereka tahu bagaimana hasil dari ledakan seratus sinar cahaya Taishu Senju yang ditembakkan secara bersamaan Mereka tahu betul betapa kuat ratusan sinar cahaya itu Sinar cahaya yang menakutkan yang dilepaskan oleh ratusan Taishu Senju ini lalu bergabung menjadi satu Dan berubah menjadi seberkas cahaya setebal seratus kaki Fluktuasi yang memancar dari cahaya itu membuat orang-orang bisa merasakan tekanan yang sangat luar biasa Walaupun mereka berada di kejauhan Sinar cahaya itu melesat ke arah pria berjubah ke kaisaran Sinar cahaya itu lalu semakin dekat Sedangkan pria berjubah ke kaisaran itu terlihat berdiri dengan tenang Dengan posisi tangan yang berada di belakang punggungnya Seolah-olah dia tidak berniat untuk menghindari cahaya tersebut Pada saat yang sama Jian Xiangyang menatap pria berjubah ke kaisaran yang tiba-tiba muncul itu Matanya sedikit memfokuskan ke arah pria itu Dia yang berada di ujung yang jauh di sana Jian Xiangyang tidak yakin Tetapi aura kekuatan ini sangatlah familiar baginya Dia sangat mengenal aura kuat ini Tidak mungkin Ini Dengan momentum seperti ini Mungkinkah dia benar-benar ada di sini Jian Xiangyang lalu menyusutkan matanya lagi Dia benar-benar memfokuskan tatapannya ke arah pria itu Ketika sosok yang menggunakan jubah ke kaisaran itu mengalihkan pandangannya Untuk bisa melihat sang permaisuri Dia benar-benar bisa melihat wajah dari sosok itu Jian Xiangyang pun segera berkata-kata dengan sangat terkejut Apakah itu benar-benar dia? Yang mulia Gumem dari Jian Xiangyang Dia pun lalu mengalihkan pandangannya ke arah sang permaisuri Jika dia tidak melihat penampilan sang permaisuri saat ini Jian Xiangyang pasti tidak akan percaya Bahwa sosok yang baru saja dia lihat benar-benar sang supreme Seberkat cahaya sudah mendekat seketika ke arah sang supreme Tidak lama kemudian Sang supreme ini lalu mengangkat tangannya Dan dia menunjukkan jarinya Ada sebuah cahaya yang keluar dari ujung jarinya Namun jika dibandingkan dengan pancaran sinar cahaya yang dihasilkan dari 100 Taishu Senju Cahaya itu terlalulah sepele Sinar cahaya yang keluar dari ujung jari supreme Langsung tenggelam dan ditelan oleh sinar cahaya yang terbentuk dari 100 Taishu Senju Cahaya yang dikeluarkan oleh sang supreme ini Benar-benar menghilang tanpa jejak sedikit pun Dan cahaya itu benar-benar lenyap ditelan oleh 100 cahaya dari Taishu Senju Namun hanya sang permaisuri dan Jian Xiangyang saja yang sepertinya mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya Bahkan Jian Xiangyang ini melesat mundur Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri Orang ini benar-benar orang gila Kalian semua harus berhati-hati Teriak dari Jian Xiangyang kepada seluruh pasukan Blazing Army Saat Jian Xiangyang selesai berbicara Sinar pemusnah dari 100 Taishu Senju ini tiba-tiba meledak Buar! Dapat dari energi yang begitu kuat menyapu sekelilingnya dengan sangat liar Energi yang menakutkan pun lalu menyebar Dan seluruh ruangan ini pun bergetar dengan hebat Namun untungnya energi ledakan tersebut bisa diredam oleh Istana Nirwana Sang Permaisuri Jika saja Sang Permaisuri tidak meredam ledakan itu Dapat dipastikan ledakan itu akan memusnahkan semua makhluk hidup yang berada di sekitarannya Meskipun Sang Permaisuri ini sudah meredam ledakan dari energi yang dihasilkan dari tabrakan kedua sinar tersebut Sampai beberapa waktu berlalu energi itu masih bergejolak Seolah-olah tidak dapat berhenti begitu saja Tentu saja itu adalah sinar cahaya yang dihasilkan oleh 100 Taishu Senju Dan tidak mudah untuk meredam energi yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu Setelah sekian lama Berkat Permaisuri Dampak dari energi atau dampak dari ledakan yang begitu mengerikan ini Pada akhirnya bisa tertahan dan mulai runtuh Dan dengan seiringnya waktu Energi ledakan itu pun bisa menghilang Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link sawirnya di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah